Intro Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa dimana? Dari Masya Allah Baik kita bersolat terlebih dahulu Allahumma sallallahu alaihi asirinada muhammad Wa alaihi asirinada muhammad Allahumma sallallahu alaihi wabarakatuh Silahkan langsung bertanya kepada Bu ya Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baskatta Apa kabarnya Bu ya Masya Allah Masya Allah Qasaantra Apa Bu ya Al-Fakir ingin bertanya dalam pekerjaan Bu ya Jadi Kebetulan Al-Fakir dan teman-teman itu Orang insinyur Lalu di dalam sebuah proyek pekerjaan atau terkait pembangunan ataupun biasa itu kita memerlukan partner atau retakan bisnis gitu Bu ya dalam perjalanannya itu ada namanya tender terus ada juga rapat dan lain-lainnya sehingga ditentukanlah pemenang katakanlah PTA gitu Bu ya dan setelah dalam perjalanan yang laksanaannya itu PTA ini sangat bagus terus semua sudah sesuai dengan kontrak semua sesuai dengan pekerjaannya dan semua itu dengan hasil yang memuaskan tidak ada sama sekali yang bermasalah nah di akhir setelah beberapa bulan pekerjaan selesai tiba-tiba si PTA ini sebagai sekan kerja mengasih hadiah gitu Bu ya kepada teman kami nah sebenarnya kami ini kebetulan agak agak sedikit apa ya dalam tanda agak takut cubat atau apa gitu makanya tidak diambil tidak mau mengambil hadiah dari dari mereka sebenarnya apa sih hukumnya Bu ya kalau mendapatkan hadiah karena takutnya ada sebuah kayak dalam kemainkan ada takut ada suap atau ada harapan untuk kerjasama lagi nah itu sebenarnya hukumnya menurut Bu ya atau beberapa ulama seperti apa jadi ya takut cukup insyaallah insyaallah jazilatullah khairan ibu ya umi sudah menyebabkan waktunya sudah menyebabkan insyaallah manfaat insyaallah urusan tender ternyata diberi hadiah kalau orang kan bukan banyak orang yang keropos imannya bukan segera diberi hadiah diterima atau tidak gak diberi hadiah pun minta jatah kadang maka ini kalau orang-orang seperti teman anda ini istimewa mereka itu yang layak jadi menteri mereka itu yang layak jadi jadi pejabat pejabat pemerintah artinya semoga istiqomah maka karena hatinya sudah baik jangan dikotori dengan fatwa-fatwa yang lainnya itu fatwa hati nurani yang istimewa maksudnya apa apakah dengan pekerjaannya ini sudah tercukupi kalaupun tidak tercukupi pun ya sebisa mungkin adalah tetap mengambil dari satu yang pasti dan jelas memang kalau bicara vekeh bicara vekeh kadang-kadang vekeh itu memang harus disertai dengan warak atau tasawuf kalau vekeh itu kan hanya begini bunyinya ini tidak ada transaksi yang salah dan sebagainya maka halal tapi apa masalah berkah dan sebagainya ini tidak dibahas oleh vekeh maka ilmu tasawuf ilmu bersikernati kalau bicara vekeh proyek apa perusahaan A sudah ngerjakan dengan baik dan sebagainya kemudian setelah itu memberikan hadiah kepada sahabat Anda yang tidak ada urusannya dengan kerjaan sama sekali hanya mungkin sekali nanti teman Anda ini yang akan mengegulkan proyek berikutnya mungkin sekali karena mungkin akan melanjutkan apa namanya kerja sama lagi dan pintunya melalui Anda dan teman Anda maka bisa saja niatnya perusahaan tersebut untuk memberikan itu ya niatnya jelek bisa jadi niatnya jelek yaitu agar nanti Anda tersentuh untuk bisa memberi kerja sama lagi maka kalau bicara tentang warok dan hati-hati hadiah itu tidak perlu diambil Anda bisa gunakan untuk artinya jangan sampai itu tuh hadiah itu nyangkut di hati Anda Anda bisa saja ambil lalu Anda berikan kepada tempat-tempat kebaikan fakir miskin masjid dan seterusnya sebab pada hakikatnya hadiah itu adalah karena tidak ada urusannya dengan sokok-menyokok secara dohir fikir adalah halal secara dohir fikir adalah halal akan tetapi yang menjadi masalah adalah begitu halusnya setan menyusupkan atau meneteskan racun di hati itu hingga pada suatu ketika nanti jika harus terjadi ikatan atau akat atau kerjasama baru lagi nah ini tantangan kalau memang dia adalah layak untuk digulkan proyeknya dia tender untuk dia layak sesuai dengan prosedur ya gak ada masalah tapi yang jadi masalah adalah di saat ada yang lebih layak lebih bagus dan sebagainya ternyata orang tersebut hanya karena sudah diberi hidayah sehingga lebih cenderung kembali yang pernah memberi hadiah ini yang menjadi rusak hatinya artinya kalau seandainya hadiah itu harus diambil harus betul-betul kalau seandainya dia tidak layak harus kita katakan tidak layak seperti itu ini artinya secara dohir fikih karena gak ada hubungannya dengan ikatan kerja maka hadiah tersebut adalah diberikannya pun juga setelahnya dan anda pun dan sahabat anda pun tidak menanti-nanti maka itu adalah halal-halal cuman untuk menjadikan hati anda itu akal tidak terbebas tidak tercerat hati anda jangan diambil itu kan dengan kerjaan anda sudah cukup mendapat paling tidak oke lah anda berikan ke tempat-tempat yang baik pertama pak agar jadi amal jariah buat anda amalnya terus mengalir buat anda yang pertama yang kedua pak hati anda akan terjaga anda terima tapi bukan anda anda tidak pernah diikrit dengan pemberian tersebut kalau seperti itu insyaallah aman cuman kami sampaikan secara fikir karena anda aduh kerjaan sudah selesai dan bagian ngasih hadiah mungkin karena mereka sudah merasa untung besar dan niatnya bukan untuk menggadigulkan tendernya bisa jadi memang karena niat baik mungkin sekali makanya kami sampaikan secara hukum fikir seperti itu halal tapi secara pribadi nurani masalah tersowoh kebersihan hati ya seperti teman anda ini istimewa maka kami sampaikan kalau seandainya orang-orang yang memegang tempat-tempat penting itu selalu berhati-hati seperti teman anda atau anda rombongan anda istimewa maka kami lebih senang kalau anda istiqomah karena bisa jadi orang seperti anda dan kawan anda itu nanti mendapat amanat lebih gede lagi dari ini mungkin megang negara ini tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang hatinya takut mengambil yang haram masya Allah istimewa tapi na'udhu billah sekarang kalau sudah kejahatan kalau sudah hati buruk tidak di mana saja biarpun di masjid bisa mengambil duit masjid mengurusi pesantren dan mengambil duit pesantren na'udhu billah karena kebusukan hati tamak hubud dunia cita dunia dan sebagainya maka kami lebih senderung kalau mempertahankan bahwasannya teman anda istimewa dan misalnya sampaikan salam kami dan mintakan doa karena orang hari ini pada berebut dunia tapi dikasih hadiah masih mikir kalau biasanya yang lain diam-diam bahkan minta tambah cuman bagi ini bahkan ada yang kalau dikasih hadiah apa ini kok kayak cancel yang apa uang receh ada yang ngomong begitu ada perusahaan begitu kalau ngasih sedikit katanya masak ngasih ke kami uang receh ada yang ngomong begitu na'udhu billah ini kan orang-orang seperti itu gak pantas dia megang tempat-tempat penting karena hatinya rusak tapi kalau orang seperti anda dan kawan anda dengan warok semacam itu adalah sangat sangat layak semoga Allah menjaga dan berikan ke istiqomahan maka kami ingin mempertahankan keistikomahan kekuatan tidak pernah terkiur dengan apapun kalau dapat hadiah anda berikan ke tempat lain diniatkan agar menjadi pahala untuk yang mengalir untuk kakek anda dan seterusnya setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. 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 S.A.W.